Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, 5 orang menderita luka bakar parah akibat terkena semburan api dari tabung gas LPG yang bocor di kota Bogor. Menurut pemilih kontrakan, kejadian bermula ketika 2 pedagang cilok yang juga pengkuni kontrakan sedang memasak adonan cilok di halaman rumah kontrakan. Karena curiga mencium bau menyegat dari tabung gas LPG 3 kg, salah satu pedagang lalu melepas tabung dari kompor dan memasukkannya ke dalam ember air. Tetapi api justru menyempur, diduga kaget pedagang malah melempar tabung gas yang masih terbakar ke solokan. Api latas menyambar sejumlah pengkuni kontrakan lain dan sejumlah pakaian serta gerobak. 2 balita dan 3 orang dewasa dilarikan ke rumah sakit Umi, kota Bogor akibat menderita luka bakar hingga 70%. Berhati-hatilah saat meninggalkan buah hati di dalam mobil. Di Goa Sulawesi Selatan ada seorang balita yang terjebak di dalam mobil saat orang tuanya membeli beras. Seorang balita berusia 3 tahun yang terjebak di dalam mobil di jalur Trans Sulawesi, Kelurahan Cambaya, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, selasa siang membuat keker warga. Di tengah guyuran hujan, warga pun berusaha untuk mengevakuasi sang balita yang terjebak di dalam mobil dengan berbagai cara. Setelah berlangsung selama 2 jam, warga berhasil membuka kaca pintu mobil dan mengevakuasi balita itu yang sudah terlihat lemas. Sebelum kejadian, orang tua balita itu memarkir kendaraannya dan meninggalkan anaknya untuk membeli beras. Naas saat hendak pulang, mobil terkunci dari dalam. Peristiwa ini langsung mengakibatkan kemacetan luar biasa di lalu lintas jalur Trans Sulawesi. Fenomena gerhana bulan total yang terjadi pada selasa malam dapat diamati secara langsung, terutama di Maluku Utara. Detik-detik bulan tertutup penuh bayangan bumi terlihat jelas saat badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika kelas 2 Ternate memantau fenomena gerhana bulan di pelataran Masjid Al-Munawar, kota Ternate, selasa sore. Puncak gerhana bulan terjadi sekitar pukul 19.59 waktu Indonesia Timur dengan durasi 1 jam 25 menit. Selama puncak gerhana, bulan akan terlihat gelap karena tertutup bayangan bumi.